Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 19 Bab 57 Seperti mimpi bisa bertemu kembali tangan Yei Feng yang dicengkram, dan pinggangnya ditotok oleh Taimian Guxing Ke, Yei Feng sama sekali tidak berdaya Dia didorong masuk ke celah gunung, kemudian terdengar suara berat yang bergeser, ternyata mulut celah gunung itu telah ditutup oleh sebuah batu besar Hanya ada sedikit cahaya langit yang masuk melalui celah kecil pegunungan, di dalam gelap seperti di dalam liang kuburan Sampai-sampai jari sendiri pun tidak terlihat Nadinya ditotok, tubuhnya tidak bisa bergerak, darah pun tidak bisa mengalir dengan lancar, tapi dia masih sadar, pikirannya kacau Dalam kegelapan, wajah Xiaonan Pin seperti seribu jurus menyerangnya, wajahnya yang cantik seperti bunga, tawanya yang manis Tapi terlihat ada darah di wajahnya, membuat siapapun yang melihatnya menjadi tidak tega Tapi wajah itu tetap memiliki metu yang sama yaitu metu yang selalu menatapnya dengan lembut dan penuh kesedihan Ye Ifeng sendiri tidak tahu bagaimana perasaan sebenarnya kepada Xiaonan Pin Tapi dia tahu dengan jelas kalau Xiaonan Pin sangat mencintainya Selama beberapa tahun ini, hatinya seperti sebatang pohon layu, perasaan hangat ini malah menjadikannya beban yang berat Menekan ke segenap penjuru dirinya, hatinya seakan siap meledak Sewaktu Xiaonan Pin pergi sambil menangis dan tertawa, sampai sekarang suara itu terus terngiang di sisi telinganya Nan Pin, kau pergi ke mana yang paling parah, sekarang dia tidak bisa bergerak sama sekali, hanya berbaring di gua gelap dan juga lembab Keadaan di sana sangat menyeramkan Mungkin jika tiba-tiba saja ada ular yang menjalar keluar dan siap mematuknya, dia juga tidak akan bisa melawan Sekalipun dia bisa menghindari patukan ular dan serangan binatang lainnya Tapi bagaimana caranya dia bisa keluar dari gua ini? Dia mulai berkhayal, sewaktu dia sedang kelaparan dan tubuhnya lemas Ainyan Guksingke sambil tersenyum berdiri di depannya, dan menyuruhnya menuruti semua perintahnya Dia sadar lebih baik dia memilih mati daripada harus menuruti persyaratan Ainyan Guksingke Kalau seseorang telah menentukan hidup dan matinya, nasib selanjutnya dia sudah tidak peduli lagi Karena itu sekarang dia hanya memejamkan matanya, mendengar bunyi detak jantungnya sendiri Kapan kah suara ini akan berhenti dia tersenyum? Tiba-tiba dia teringat sewaktu dia kecil dulu, dia pernah mendengar sebuah cerita Ceritanya kira-kira seperti ini, ada seorang kaya membawa semua hartanya pergi bertamasha ke padang pasir Dengan uang ini dia berniat membangun sebuah tempat yang selalu dia impikan selama ini Bagi siapapun, dia dianggap sebagai seorang yang beruntung karena dia mempunyai harta yang banyak dibandingkan dengan orang lain Dan orang ini selalu menyombongkan dirinya sendiri Tapi suatu ketika, ternyata uangnya tidak berguna lagi, karena di padang pasir itu tidak ada air juga tidak ada makanan Karena itu orang yang menganggap uang adalah segalanya, di padang pasir mati dengan ditemani hartanya yang banyak Karena dia tidak bisa makan dan juga tidak bisa minum Ye Ifeng tidak tahu mengapa tiba-tiba dia memikirkan cerita ini Cerita ini didengarnya sudah sejak lama, di malam terang bulan Purnama Dia duduk di sebuah kursi kecil yang terbuat dari anyaman bambu Seorang pak tua menceritakan kisah ini kepadanya, banyak bagian yang telah terlupakan Tapi dia merasa dia seperti orang kaya yang ada di dalam cerita itu Sejak kecil dia telah belajar ilmu silat, dia menganggap asalkan mempunyai ilmu silat tinggi Maka semua hal yang tidak disukainya tidak akan menimpanya Walaupun sampai menimpanya, dengan kemampuan ilmu silatnya dia mampu mengatasinya Terakhir dia tahu kalau di dunia ini banyak hal yang tidak bisa dibereskan dengan ilmu silat Seperti halnya tidak selalu dengan uang bisa mengatasi semua masalah Sekarang dia terkurung di dalam gua ini Di dalam bajunya tersimpan kitab rahasia Tian Xing Miji yang diinginkan oleh banyak orang Sekarang ini membaca pun dia tidak sanggup Dalam kitab Tian Xing Miji disebutkan Kero membuka Totokan Nadi sendiri Tapi sekarang dia merasa dia sangat tidak berguna Semakin dipikir, dia malah merasa semakin kacau Tiba-tiba dia merasa cerita tadi tidak mirip dengan nasibnya, lebih mirip dengan cerita lainnya Dia merasa tiba-tiba saja Xiaonan Pin berada di depannya Lalu tiba-tiba melihat tawawan Tian Pin yang sadis Di dunia ini hal yang paling sulit dikuasai adalah pikiran manusia Banyak keresahan yang timbul di dunia ini Semua ini terjadi karena pikiran manusia sendiri Ada hal yang tidak perlu dipikirkan malah dipikirkan Yang harus dipikirkan malah tidak dipikirkan Ye Ifeng pun seperti ini Semakin ingin menenangkan pikirannya Hal yang dipikirkannya semakin banyak Sewaktu dia sedang merasa kacau Di dalam gua itu tiba-tiba terdengar suara langkah orang Karena Ye Ifeng tergeletak di bawah Maka dia bisa mendengarnya dengan jelas Suara langkah itu terdengar pelan Tapi semakin jelas Berarti orang itu ada di depan Ye Ifeng yang pikirannya sedang kacau tadi Sekarang beban di pundaknya serasa menghilang Berganti dengan kecurigaan Mengapa di dalam gua ini terdengar ada langkah orang? Apakah itu langkah binatang buas yang mencium bau manusia? Mungkin Wan Tian Pin tahu ada binatang buas tinggal di sini Maka dia mengurungku di sini dan menotoku terlebih dulu Supaya aku lebih mudah dimakan binatang buas Tangannya berlumuran darah Dia tidak ingin putrinya melihat dia membunuhku Dia merasa hatinya menjadi dingin Punggungnya yang menempel ke tanah pun ikut merasa dingin Dia melihat ke dalam Gua yang tadinya gelap Sekarang tiba-tiba ada cahaya terang Cahaya itu mengikuti langkah yang datang Dia menertawakan kebodohannya sendiri Dan tahu kalau suara langkah tadi bukan langkah binatang buas Karena binatang tidak mungkin bisa membawa lampu Tapi siapa yang datang dia ingin berbalik untuk melihat Tapi dia tidak sanggup Terpaksa dia hanya bisa menatap ke atas Gua panjang itu mulai terlihat bayangan seseorang Dia memegang sebuah lampu Di tempat gelap seperti ini terlihat sangat terang Dia memejamkan matanya Kemudian membuka matanya lagi Bayangan orang itu sudah ada di depan mata Dengan bantuan cahaya lampu Dia melihat siapa yang datang Ternyata dia seorang perempuan Memakai sepatu yang disulam Mengenakan celana berwarna ungu Setelah melihat ke atas lagi Terlihat ada tangan putih membawa lampu yang terbuat dari tembaga Ye Ifeng terkejut Dia berharap perempuan yang dilihatnya di dalam gua ini bisa maju selangkah lagi Supaya Ye Ifeng bisa melihat lebih jelas siapa perempuan itu Tapi begitu perempuan itu berjalan ke depannya Dia berhenti dan tidak jadi melangkah Dengan care apapun Ye Ifeng tidak bisa melihat dengan jelas wajah perempuan itu Terdengar perempuan itu berteriak Dia berlari mendekati Ye Ifeng dan berlari ke mulut gua Dia berusaha mendorong batu besar itu Batu besar menutupi mulut gua Dia merasa aneh Sekarang Ye Ifeng bisa melihat dengan jelas sosok perempuan itu Tapi hanya melihat kalau rambut perempuan itu digelung tinggi dan dibungkus dengan kain berwarna ungu Dia juga mengenakan baju berwarna ungu Tapi baju yang dipakainya longgar tidak sesuai dengan tubuhnya yang ramping Ye Ifeng semakin merasa aneh Terdengar perempuan itu menghela nafas Dengan pelan dia membalikan tubuhnya Hati Ye Ifeng tergetar Dia memejamkan mata Tadinya dia ingin melihat wajah orang yang datang Tapi sekarang ini dia tidak berani melihatnya Dia takut begitu perempuan itu membalikan tubuhnya Wajahnya berupa tengkorak Terdengar perempuan itu berteriak Lampu yang dipegangnya terjatuh Ye Ifeng ikut merasa terkejut dan membuka matanya Gua kembali gelap Sosok perempuan itu sama sekali tidak terlihat Banyak yang ingin ditanyakan oleh Ye Ifeng Tapi dia tidak bisa berbicara Diam-diam dia berpikir Mungkin perempuan itu melihat di dalam gua ada seseorang Maka dia pun terkejut Melihat caranya berjalan Ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi Kalau dia menganggap aku adalah penjahat Dan tanpa bertanya langsung memunuhku Hahaha Aku berkelana di dunia persilatan Beberapa kali hampir mati Tapi aku berusaha berjuang untuk tetap hidup Sekarang kalau tanpa tahu apapun tiba-tiba saja mati di tangan perempuan ini Aku sungguh tidak kera Ye Ifeng memang tidak siap untuk mati sekarang Tapi kalau sekarang ini dia benar-benar harus menghadapi kematian Dia masih menyimpan banyak pertanyaan Ini adalah salah satu kelemahan manusia Ye Ifeng adalah manusia Dan tidak terkecuali akan mengalami hal ini Dalam kegelapan, terdengar desah nafas perempuan itu berat Itu dikarenakan hatinya sedang bergejolak Ye Ifeng merasa aneh Mengapa perempuan itu bisa begitu? Dia mendengar gemerisik baju Ternyata perempuan itu masuk ke dalam gua Di antara suara drap larinya Masih terdengar nafas perempuan itu semakin berat Hanya sebentar, suara itu tertelan ke dalam gua Gerakan itu di luar dugaan Ye Ifeng Dia tidak menyangka kalau perempuan itu tiba-tiba saja meninggalkannya Sampai satu kata pun belum sempat ditanyakan Dalam keadaan seperti itu Kelakuan perempuan itu memang tidak masuk akal Ye Ifeng terus memikirkannya Tapi dia tidak berhasil memperoleh jawabannya Sewaktu hatinya sedang dilanda keanehan Dari dalam gua terdengar ada yang datang lagi Kali ini langkah kakinya lebih cepat dan lebih jelas Ye Ifeng dengan berkonsentrasi penuh mendengarnya Kecuali suara langkah kaki Masih terdengar ada suara anak yang bicara Anak itu sepertinya belum lancar berbicara Saat Ye Ifeng masih terus berpikir Suara langkah itu sudah berada di depan Dari desir angin yang terasa Ye Ifeng mencium harum lembut dan manis Bayangan itu berdiri di sisinya Terlihat dia menggendong seorang anak balita Sosok itu berdiri dengan lama Kemudian dia berjongkok dan menjulurkan tangannya Satu tangannya memegang Ye Ifeng Kemudian dia membalikan tubuh Ye Ifeng Terdengar suara bug sebanyak lima kali Ternyata dengan cepat dia menetup tunggung Ye Ifeng Ye Ifeng terkejut dan berpikir Jelakalah aku tapi seiring dengan dahak kental yang dikeluarkannya Dia merasa darah di sekujur tubuhnya mulai mengalir dengan lancar Dia terpana, dia berdiri, dan sosok orang itu masih berdiri dengan diam di depannya Di dalam gua tidak terdengar suara apapun Anak yang berada dalam gendongan perempuan itu sepertinya masih belajar bicara Tiba-tiba, perempuan itu menyalakan korek api Ye Ifeng terkejut dan melihat wajah perempuan itu Saat itu juga dia merasa bumi dan langit terus berputar Otaknya terasa kacau, dia hampir tidak mampu menahan berat tubuhnya sendiri Karena orang yang berdiri di depannya dan sedang menggendong seorang bayi gemuk adalah Ksiaohun Furen, Ksweruobi Bab 58 Kehidupan seperti ini api dari korek memang tidak terlalu terang Tapi cukup untuk membuat mereka bisa melihat dengan jelas Cahaya api memantul ke dinding gua Membuat dinding gua yang ditumbuhi lumut memancarkan cahaya hijau yang menyeramkan Seperti warna wajah Ye Ifeng sekarang Dia melihat perempuan itu tanpa berkedip Dia melihat perempuan yang telah membuatnya kehilangan semangat hidup Sepasang tangannya gemetar Anak yang berada dalam gendongan Ksweruobi terus menatap Ye Ifeng Kemudian dia menangis Kedua mati Ye Ifeng tampak merah Dia melihat Ksweruobi Pandangannya turun ke tubuh Ksweruobi yang dulu terlihat langsing sekarang menjadi gemuk Setelah dilihat dengan lebih teliti Ternyata dia sedang hamil Hal ini membuat hati Ye Ifeng merasa sakit seperti hampir meneteskan darah Tapi Ksweruobi tertawa dan berkata Nanren, pasti kau tidak menyangka akan bertemu denganku disini bukan? Jangan bersikap seperti itu melihatku Ye Ifeng membentak Kau masih berani menemui ku karena hatinya terlalu sakit dan masih bergejolak Membuat Ye Ifeng tidak bisa menahan diri Dalam keadaan seperti ini siapa yang mampu menahan dirinya? Tangan kiri Ksweruobi menggendong anak Tangan kanannya memegang korek Dia meluncur ke sisi dari berkata Nanren, mengapa kau jadi seperti ini? Begitu galak kepadaku? Kau mengejutkan putramu sendiri Kata-kata ini seperti anak panah yang menusuk ke jantung Ye Ifeng Waktu itu juga dia merasa darah di seluruh tubuhnya mempeku Pelan-pelan dia membalikan badan dan membentak Apa yang kau katakan barusan Ksweruobi menggoyang-goyang Anak yang ada di dalam pelukannya Dengan lembut dia berkata Ksiaonan, jangan menangis Ini ayahmu Ayo tertawalah kepada ayahmu Apa yang kau katakan bentak Ye Ifeng Dia berjalan mendekati Ksweruobi dengan perlahan Ksweruobi tertawa Pelan menjawab Ini adalah putramu Sekarang usianya sudah 3 tahun Tapi dia belum pernah bertemu dengan ayahnya Tangan kirinya mengangkat anak yang ada di dalam Gendongannya Lalu menyorongkannya ke depan Ye Ifeng Anak itu merentangkan tangannya dan berhenti menangis Dia masuk ke dalam pelukan Ye Ifeng Ye Ifeng masih terpaku Hatinya terasa kosong Terpaksa dia menerima uluran tangan anak itu Terdengar Ksweruobi tertawa dan berkata Lihat, Ksiaonan sangat pintar Dia bisa langsung mengenali ayahnya Tangan kirinya membereskan rambutnya Dia membalikan tubuhnya dan berjalan masuk ke tempat lebih dalam Di sini sangat gelap Ayo ikut denganku Kalau tidak Ksiaonan akan ketakutan Ye Ifeng masih terpana dan masih menggendong anak itu Anak itu tertawa dengan polos kepadanya Sepasang tangannya terus digoyang-goyangkan Dia seperti telah mengenal Ye Ifeng Dengan cepat Ye Ifeng melangkah ke depan dan membentak Ruau, Ksweruobi Apakah kau berniat menipuku lagi Ksweruobi terus berjalan dengan cepat Kemudian terdengar suara sengau keluar dari hidungnya Kau boleh menghitungnya Sewaktu aku meninggalkanmu Sudah berapa besar anak ini Ye Ifeng menggendong anak ini dengan erat Dia tidak bisa menerima hal ini Tapi perasaan yang terjalin antara ayah dan anak Tidak bisa dibiarkan begitu saja Hal ini membuatnya lupakan segala hal Dia melangkah ke depan Tapi Ksweruobi sudah berputar Masuk ke sebuah gua yang luasnya sekitar 50-60 meter Hidup manusia benar-benar aneh Di dalam gua ini Ksweruobi mengubah nasib Ye Ifeng Sekarang dia bercanda lagi dengan Ye Ifeng Dengan bengong dia melihat anak yang ada di dalam gendongannya Anak ini adalah darah dagingnya Tapi anak ini terlahir dari seorang perempuan cabul Sekarang perempuan ini sedang mengandung lagi Anak yang dikandungnya adalah darah daging orang yang paling dibencinya Siapa yang bisa memberitahukan Ye Ifeng Apa yang harus dilakukannya sekarang? Dalam keadaan seperti itu Ye Ifeng pasti merasa kebingungan Dia berdiri dengan terpaku di tengah gua Ksweruobi memasang api di sebuah lampu yang tergantung di dinding gua Dan langsung memadamkan korek api Pelan-pelan dia berbaring di atas ranjang dan tertawa Berkata, sekarang kau harus percaya kalau anak ini adalah anakmu Tapi, aku merasa aneh mengapa kau bisa berada di sini? Dan kau ditotop pula, mulut gua ditutupi dengan sebuah batu besar Saat aku melihat yang terbaring di gua adalah kau Aku benar-benar merasa terkejut Di dalam hati Ye Ifeng merasa sangat marah Dulu dia benar-benar buta Setelah dilihat-lihat orang seperti ini dijadikan sebagai istrinya Sekarang dia telah menyadari, kecantikan dari dalam hati jauh lebih baik dibandingkan dengan kecantikan di luar Pelajaran ini diadapatkan dengan kera yang sangat pahit Dia melihat perempuan yang pernah dicintainya yang sekarang sedang berbaring di atas ranjang yang terbuat dari batu Hatinya panas dan berpikir Tadi dia melihatku tapi dia tidak berani menatapku langsung Karena dia tahu kalau aku akan membunuhnya Maka dia segera membawa anak ini Aku memang membencinya Tapi bagaimana aku bisa membunuh ibu dari putra kukswerwobi Kau masih tetap cantik seperti dulu Tapi hatimu lebih jahat dibandingkan dulu Oh Tuhan, mengapakah selalu membiarkan masalah semacam ini menimpaku? Bukankah ini tidak adil bagi kukswerwobi membalikan tubuh Sambil tertawa dia berkata Hei, mengapa kau tidak bicara? Jangan lupa kalau aku sudah menolongmu Jika tadi aku berniat membunuhmu Itu akan sangat mudah Jika aku tidak menolongmu Apakah kau bisa bertahan hidup lama di sana? Kau, kau benar-benar tidak mempunyai Kau tidak tahu berterima kasih kepadaku Yei Feng menekan kemarahannya Katanya, di mana suamimu, ksiaul Kau tidak ikut dengannya Malah datang kemari Untuk apa? Kswerwobi duduk di atas ranjang Wajah yang tadinya penuh dengan tawa Sekarang tiba-tiba seperti tertutup salju Dengan marah dia bertanya kepada Yei Feng Untuk apa kau bertanya tentangnya Yei Feng tertawa dingin Jika bukan aku yang bertanya Lalu siapa yang akan bertanya? Dia sudah menghancurkan keluarga ku Merebut istri ku Apakah aku harus berterima kasih kepadanya Karena berkatnya aku bisa melihat isi hatimu yang cabul dan jahat Jika bukan karena dia Seumur hidup aku harus tinggal bersama dengan orang seperti dirimu Cahaya lampu menyenari wajah kswerwobi yang cantik Wajah itu seperti bunga Alisnya melengkung seperti gunung Matanya bening seperti air Tertutup oleh bulu matli yang lentik Bibirnya merah dan kecil Hidungnya mancung Ini adalah gambaran ksiaohunfuren kswerwobi Benar-benar cantik tapi sorot matanya sekarang terlihat tidak tenang Raut wajahnya pun terlihat berubah-ubah Dia adalah seorang perempuan yang sulit ditebak isi hatinya Dia menarik nafas panjang Mengulurkan tangannya yang putih seperti giyok Untuk menghapus air matu di sudut matanya Dia berkata Nanren, aku tahukah sangat membenciku Tapi kau harus bisa memaafkanku Aku hanya seorang perempuan lemah Ilmu silatku pun tidak tinggi Mana mungkin aku bisa melawan ksiaohu Apalagi, waktu itu kau tidak ada di rumah Nanren, kita sudah lama menjadi suami istri Banyak hal yang harusku sampaikan kepadamu Apakah kau tahu Aku, aku, dalam hatiku, masih Kemudian perempuan cantik ini mulai menangis Dia tampak sedih Sampai-sampai pundaknya terus bergetar karena menangis Ye Ifeng melihat pundak yang bergetar karena menangis Dia malah merasa membencinya Tapi ada perasaan tertentu yang sulit diungkapkan Anak yang berada dalam gendongannya menangis Hati Ye Ifeng seperti besi Dia juga tahu kalau perempuan yang sedang menangis di ranjang itu Dari luar tampak seperti sedang menangis Tapi di dalam hatinya pasti sedang menyusun rencana lain Tapi tangisan kedua orang ini membuat hatinya kacau Ingin menolak permintaan dari mantan istri adalah hal yang sangat menyedihkan Hatinya benar-benar berat Dia menjulurkan sepasang tangannya yang pernah mengalahkan banyak pesilat tangguh Menepuk-nepuk anak kecil yang terlihat polos dan lucu ini Dia ingin mengucapkan sesuatu tapi entah apa yang harus diakatakan kepada anak ini Terpaksa dia berjalan pelan-pelan mendekati ranjang Tiba-tiba Akswerwobi terduduk di ranjang sambil menghapus air matanya Dia berkata, aku tidak mau tahu apakah kau masih menginginkanku atau tidak Kita terkurung di sini Batu di mulut gua itu sangat berat Kita berdua tidak akan sanggup menggesernya dan Jujur ku katakan padamu, aku juga tidak ingin hidup lagi Tapi mungkin Tuhan masih mengasihaniku Dia membiarkan aku bisa bertemu denganmu di sini Aku, aku tidak ingin mendengar perkataan yang tidak enak Jika kau masih begitu membenciku Bunuh saja aku melihat anak yang berada dalam pelukannya Dia menarik nafas berat Seumur hidup dia telah banyak menemui kesulitan Tapi belum pernah sesulit sekarang Dia terus berpikir, anak yang berada dalam pelukannya sudah berhenti menangis Dia menjulurkan sepasang tangannya yang kecil dan mengelus Elus wajah Yeifeng yang tampan dan terlihat sedikit lelah Sepasang tangan ini seperti membawa tenaga sangat besar Membuatnya kembali bersemangat untuk hidup Yeifeng mengangkat kepalanya, melihat dia dan berkata Apa di sini masih ada makanan? Dan Xweruowi mengangguk Wajahnya terlihat marah dan berkata Nanren, apakah kau tahu tempat apa ini? Ini adalah tempat di mana Xiaowu bermain perempuan Perempuan-perempuan yang didapatnya di luar sana akan dibawanya kemari Dia mengira aku tidak tahu perbuatannya Yeifeng melihat perempuan yang dari luar terlihat cantik Tapi hatinya jahat, dia merasa ingin muntah Terdengar dia berkata, tapi aku sama sekali tidak menyangka Perempuan yang semalam dibawanya Dengan perasaan benci dia mengeluarkan sehelai sapu tangan Dan berkata, perempuan itu Xiaonan Pin Bab 59 Xubai hidup kembali Yeifeng merasa di sisi telinganya Ada yang menyalakan petasan Dia segera menyambar sapu tangan itu Sapu tangan itu berwarna hijau muda Di ujung sapu tangan tersulam huruf Nan Pin Dengan benang berwarna biru tua Xweruobi memeluk anak yang masih menangis sambil mengomel Ketika aku datang kemari Ranjang ini tampak berantakan dan aku memungut sapu tangan yang terjatuh di bawah ranjang ini Ternyata sapu tangan ini milik Xiaonan Pin Diam bentak Yeifeng dengan terkejut Xweruobi melihat Yeifeng Yeifeng menghembuskan nafas terpaksa berkata Hal memalukan ini jangan dibicarakan terus di depanku Sekarang dia tidak berniat menutupi perasaannya lagi Otot di wajahnya terus bergetar Tidak ada bahasa di dunia ini yang bisa melukiskan kebenciannya kepada Xiaoulu Tapi Xweruobi sama sekali tidak mengerti apa yang Yeifeng pikirkan Sekarang dia sedang mengayam sebuah jala perasaan berwarna merah muda Sekali lagi dia ingin menjerat orang yang pernah mencintainya masuk kembali ke dalam jala Gua misterius ini sepertinya sudah diatur Karenanya kebutuhan sehari-hari tampak lengkap dan tersimpan di kolong tempat tidur yang terbuat dari batu Sebotol asinan mentimun, sebuah paha daging matang, masih ada daging dari dada rusak, dua ekor ayam, empat ekor bebek, ditambah seguci arak yang masih disegel, dan sebotol air bersih Semua ini sudah diatur oleh ketua Tian Zheng Jiao, sedemikian teliti dan sempurna Xweruobi membereskan makanan itu dengan teliti Dia ingin membawa Yeifeng kembali ke masa lalu Tapi Yeifeng tidak bereaksi apa-apa dalam hati dia terus berpikir Makanan ini hanya cukup untuk bertahan hidup selama 20 hari lebih Bila dalam waktu 20 hari aku bisa belajar ilmu Tian Xing Miji Setelah 20 hari Wan Tian Pin jika tidak mengingkari janjinya, dia tersenyum, senyuman ini terlihat sangat sedih Dua orang di dalam gua, masing-masing mempunyai pikiran berbeda Anak itu melihat ayah dan ibunya dengan matanya yang pulos Dia tidak menyimpan dendam ataupun budi Bukankah dia adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini? Kecuali bermain dengan putranya, Yeifeng hanya diam Dia tidak ingin melihat Xweruobi atau mengajaknya berbicara Setelah Xweruobi dan anaknya terhidur Yeifeng baru mengeluarkan Tian Xing Miji Lalu dengan bantuan sinar lampu dia mulai membaca Kadang-kadang dia berdiri untuk memperagakan jurus-jurus yang ada di dalam buku Kemudian duduk kembali dengan perasaan senang Selama tiga hari ini, dia telah mempelajari banyak jurus silat yang belum pernah dipelajari sebelumnya Selama tiga hari ini dia tidak tidur Xweruobi sepertinya juga marah kepadanya dan tidak mau mengajaknya bicara Yeifeng lebih suka dengan keadaan seperti itu Tapi lama-lama siapapun pasti akan merasa lelah karena tidak tidur Karena itu dia pun menyandarkan tubuhnya ke dinding dan terhidur Dalam tidurnya, dia memimpikan Cai Mian Gu Xing Ke yang marah kepadanya Tian Xing Miji yang tersimpan di balik baju dadanya ingin direbut oleh Cai Mian Gu Xing Ke Karena terkejut dia meraung kemudian terbangun Ketika dia membuka matanya, Xweruobi sedang berdiri di depannya tanpa alas kaki Walaupun dia menyandar ke dinding, tapi setiap saat dia akan terbangun jika ada yang mendekatinya Satu hari, dua hari Beberapa hari telah berlalu, masalah datang, air minum sudah habis Terpaksa mereka membuka guci arak, menganggap kalau arak itu sebagai pengganti air Tapi bagaimana dengan anak itu? Anak itu terpaksa minum arak Ye Ifeng menaruh arak ke mulutnya dengan sumpit supaya dia bisa pelan-pelan menyedotnya Lama-lama anak ini terbiasa dengan bau arak Dia jadi bisa meminum arak Arak ini adalah arak Cao Xing Rasanya manis tapi setelah meminumnya akan sering mabuk Awalnya anak kecil ini yang mulai mabuk kemudian disusul dengan Xweruobi Ye Ifeng melihat perut Xweruobi yang buncit, dalam hati dia merasa tidak enak Kemudian dia pun berbaring di sisi dinding gua, dia teridur Tidak ada sinar matahari yang masuk ke dalam gua jadi mereka tidak tahu waktu yang lewat sudah berapa lama Xweruobi haus, dia minum arak Setelah minum arak dia mabuk lagi, dia terus mabuk Ye Ifeng pun seperti itu Karena setiap hari minum arak, maka dia pun merasa pusing Hanya saja dia adalah seorang laki-laki, maka tidak sampai benar-benar mabuk Hari demi hari berlalu Ye Ifeng sudah membuka Tian Xing Liji dari bab awal hingga bab akhir Karena dia mempunyai dasar ilmu silat dan juga orang berbakat, maka tidak begitu sukar dia bisa memahami ilmu dalam Tian Xing Liji Memang ada yang tidak dimengerti dari buku itu tapi ini hanya membutuhkan waktu untuk mempelajarinya lebih dalam saja Dia merasa ilmu silatnya sekarang berbeda dengan ilmunya sebelum dia masuk ke gua ini Dia percaya dengan kemampuan ilmu silatnya sekarang bisa bersaing dan bertarung dengan Wan Tian Bin Dia merasa sangat senang Dari atas meja dia mengambil sepotong daging Sambil menggigit daging dia melihat putranya yang tertidur pulas dan dia juga berpikir Tiba-tiba terdengar suara besar dari arah mulut gua Ye Ifeng dengan cepat berjalan keluar dari tempat itu, kemudian dia berlari Dia ingin memeluk anak yang masih tertidur pulas itu Selama beberapa hari ini, hubungannya dengan anak ini semakin akrab dan dekat Hubungan ayah dan anak lebih kental dibandingkan dengan perasaan apapun di dunia ini Hubungan darah tidak bisa dipaksakan Tiba-tiba Xweruobi membalikkan tubuhnya Dia melindungi anak ini dengan tubuhnya dan membentak Apa yang akan kau lakukan dia adalah anakku Aku tidak akan membiarkan dia ikut denganmu Bentak Ye Ifeng pula Xweruobi mendekat anak itu dengan erat Dengan mata melotot dan menjawab Dengan alasan apa kau ingin mengambil anak ini? Xia Onan lahir dari rahimku dan aku yang telah membesarkannya Apa kau ingin merebutnya dari ku Ye Ifeng? Tertawa dingin, dia tidak menjawab Tangan kanannya membalikkan tubuh Xweruobi Tangan kirinya merebut anak itu Anak itu pun terbangun dan menangis Xweruobi seperti orang gila yang kumat Jika kau mengambil anak ini Aku akan membunuhnya dulu Kemudian aku akan menyusulnya mati Kami akan mati bersama di depanmu Jurus telapak besi yang akan dikeluarkan Ye Ifeng berhenti seketika kemudian ditarik kembali Dia menarik nafas Untuk apa kau begitu menginginkan anak ini? Apakah kau mau dia ikut Xia Owu? Kemudian disiksa oleh Xia Owu Jika kau masih memikirkan perasaan kita sebagai mantan suami istri Serahkanlah anak ini padaku Aku, aku akan merasa berterima kasih kepadamu Seumur hidup tiba-tiba Xweruobi tertawa Dia merapikan rambutnya yang acak-acakan dan berteriak Perasaan suami istri Hah! Apakah kau tahu bagaimana yang disebut sebagai perasaan suami istri? Kau hanya menginginkan anakmu Luman Ren, aku memang bersalah padamu Tapi, suara tawa sambil berteriak berhenti Sambil mengelus-elus wajah anak ini dia berkata Aku tahu kalau aku salah Mengapa? Dia menarik nafas panjang dan tidak meneruskan kata-katanya Dia tidak perlu banyak bicara lagi Ye Ifeng sudah tahu apa yang dimaksud olehnya Xweruobi adalah seorang perempuan pintar Dia ingin meninggalkan Xiaou untuk kembali ke sisinya Maka dia menjadikan anak ini sebagai senjata Hanya saja karena dia terlalu pintar Maka dia menganggap orang lain bodoh Ye Ifeng tertawa Xweruobi, kau orang pintar Seharusnya kau tahu Kata-katanya belum habis Dari mulut gua terdengar ada yang tertawa dengan suara keras Seseorang dengan suara keras seperti lonceng berkata Aku merasa aneh Mengapa monyet tua Wan Tiantin Seperti orang bodoh hanya duduk di depan gua Sebenarnya mulut gua tertutup oleh batu besar Tapi masih saja ditunggui Ternyata ada kau di sini Ye Ifeng terkejut dan membalikan badannya Setelah melihat siapa yang bicara Dia terkejut dan berteriak Cahaya dari lampu tempel sangat terduk Cahaya kuning menyinari sosok orang yang ada di mulut gua itu Orang itu terlihat tinggi juga besar Kepalanya botak Rambut acak-acakan Diikat dengan asal-asalan Kemudian dililitkan ke atas kepalanya Baju panjangnya terbuat dari sutra Kancing depannya terbuka Semua terlihat dadanya yang dipenuhi bulu Dan beberapa bekas luka yang sudah menghitam Alisnya hitam, metu besar, sorot matanya seperti kilat Janggutnya keras seperti besi Dia adalah si tangan terampil kesubai Ye Ifeng merasa telapak tangannya basah oleh keringat Tubuhnya berkeringat dingin Di Wuliang San dengan metu dan kepala sendiri Dia melihat pencuri selatan dengan perampok utara Saling menyerang dan mati Tapi perampok utara Aimi yang guksing kewantian pin ternyata bisa hidup kembali Bila jarak waktunya tidak begitu lama masih masuk akal Tapi si tangan terampil kesubai tiba-tiba muncul di depan matanya sekarang Benar-benar membuat siapapun tidak mengerti Kaki Ye Ifeng seperti berakar dan tidak bisa bergerak dari tempatnya Kesueruobi juga merasa terkejut Anak itu berhenti menangis Si tangan terampil kesubai tertawa terbahak-bahak dan melangkah masuk ke dalam gua Dia melihat kesekeliling, melihat ke atas meja yang terbuat dari batu Masih terhidang daging ayam yang belum habis dimakan dan arak Dia tertawa, tidak disangka, tidak disangka Di dalam gua seperti ini masih ada arak dan daging Dia mencomot daging, sedangkan tangan yang lainnya memegang guci arak Dia mulai meminum arak itu sambil berkata Arak yang enak Enak sekali sambil makan daging ayam Dia berkata, daging ayam ini enak melihat Ye Ifeng Dia pun tertawa, anak kecil Ternyata kau menyulitkan rohku Sesampainya di nantianmen Pintu akhirat San Gokong mengatakan aku terlalu jelek Maka dengan tongkat ajaibnya dia memukulku Aku terjatuh ke dalam neraka Tapi penjaga pintu berkepala sapi dan kuda mengusirku dari sana Aku terpaksa kembali mencari tempat ini Di sini tempat yang bagus Ada arak, ada daging Aku merasa senang Aku tidak akan membalas dendam Mengapa wajahmu terlihat begitu khawatir Ye Ifeng gemetar Dia tidak percaya kalau di dunia ini ada setan Tapi sekarang ini Ksubai yang sudah lama mati Berdiri di depannya Siapa yang bisa menjelaskan hal ini Ksueruobi berusaha melindungi anaknya yang ketakutan dan hampir menangis Dia mementak Siapakah si tangan terampil membuang tulang ayam ke bawah Melihat Ksueruobi kemudian meminum arak lagi Sambil tertawa dia menjawab Tidak disangka anak kecil ini bisa kau dapatkan dari seorang istri yang begitu cantik Dia berjalan ke sisi Ye Ifeng kemudian dengan tangannya yang besar Dia menepuk-nepuk pundak Ye Ifeng dan berkata Anak kecil jangan takut, aku akan memberitahumu mengapa aku tidak mati Jika aku mati pun, rohku tidak akan gentayangan mencarimu Karena apa kau takut? Dia mengangkat Gucci araknya dan berniat ingin minum lagi tapi arak sudah habis Dia menarik nafas, araknya enak tapi sayang terlalu sedikit Isinya dia melempar Gucci kosong itu ke dinding gua Suara dentingan keras membuat anak yang terbaring di atas ranjang kembali menangis Ye Ifeng terpaku kemudian dengan terpaksa tertawa Dia berkata dengan pelan Beberapa hari kita tidak bertemu Tetua masih tetap gagah seperti dulu Dia berkata lagi, kita berpisah di Wuliang San paling sedikit Ada satu bulan lebih Mengapa tetua Ksu kembali ke Wuliang San Si tangan terampil Ksu bayi tertawa terbahak-bahak Anak kecil, jika berbicara jangan berputar-putar Apakah kau merasa aneh mengapa aku tidak mati dengan paha bebek Dia menunjuk ke atas ranjang dan berkata Kau dan istrimu duduk di sana Aku akan memberitahumu Melihat di dalam cangkir masih ada sedikit arak Dia segera menyambar cangkir dan minum Sambil bercerita Sepuluh tahun lalu Aku dan si monyet tua Wan Tianpin naik ke Wuliang San Tadinya kami mengira selama sepuluh hari Atau paling lama setengah bulan Masalah antara kami akan selesai Ternyata si monyet tua itu memang mempunyai ilmu silat tinggi Kami bertanding hingga menghabiskan waktu sampai sepuluh tahun Sambil memakan daging bebek Dengan kata-kata tidak jelas Dibantu dengan gerakan tangan juga Kaki dia berkata Dalam kurun waktu sepuluh tahun itu Kami lewati dengan perasaan tidak enak Hingga akhirnya kau datang Setelah kau menceritakan tentang buku rahasia Bernama Tianxing Miji Ketika itu aku sadar pertandingan antara aku dan monyet tua itu akan berakhir Tanpa ada penyelesaian Karena Tianxing Miji ternyata lebih berharga dibandingkan dengan alat cahaya berputar Saat itu hatiku pun tergerak Terakhir apa yang terjadi Kau sudah tahu Tapi ada satu hal yang tidak kau ketahui Ketika kami sedang memilih benda berharga yang kami inginkan Aku membiarkan monyet tua itu mendapatkan Tianxing Miji Aku berpikir setelah aku memakan dulong wan dan tenaga yang lebih besar darinya Aku akan merebut Tianxing Miji Biar si monyet tua itu merasa senang dulu Tapi, hahaha Perhitungan manusia tidak sehebat perhitungan Tuhan Aku mengira aku cukup cerdik Ternyata malah membuatku terjebak Diam-diam Miji Feng berpikir Ternyata demikian Waktu itu aku merasa aneh Kesubai terkenal dengan keterampilan tangannya Mengapa saat menebak koin Dia tidak bermain licik Ternyata dia mempunyai rencana lain Terdengar Kesubai tertawa dan berkata lagi Anak kecil, aku tahu kau sedang marah karena aku telah tidak jujur Kau harus tahu Seumur hidupku bila melakukan suatu pekerjaan Asalkan memberi keuntungan kepada diriku sendiri itu sudah cukup Apalagi Wan Tianpin adalah orang yang sangat licik Untuk apa aku berlaku jujur padanya Alis Yei Feng terangkat Dia seperti ingin mengatakan sesuatu Dia tidak tahan tidak bicara lagi tapi tidak jadi dilakukannya Kesubai mengeluarkan tulang dari dalam mulut Dan berkata lagi Tapi sekarang aku sadar kalau menjadi orang itu jangan terlalu pintar Kalau terlalu pintar pun bukan berarti tidak ada hoki Sewaktu itu aku menelan dulang wan Awalnya tidak terasa apa-apa Akhirnya aku malah merasa pusing Belakangan apa yang terjadi aku sudah tidak tahu Karena aku sudah pingsan Ceritanya sampai di sini Wajah orang yang sangat terkenal ini pun terlihat berubah Sepertinya apa yang terjadi waktu itu Masih membuatnya merasa takut Dia membersihkan minyak yang menempel di sudut mulutnya Lalu berkata lagi Sewaktu aku sedikit tersadar Aku mulai merasa ada seseorang yang telungkup di atas badanku dan mulai menyedot darahku Waktu itu aku merasa sangat takut Tapi aku tidak berani melakukan apapun Karena aku tidak bertenaga untuk melawan Yei Feng gemetar Dia mundur dua langkah dan duduk kembali di atas ranjang Melihat Ksuer Wobi Wajah cantiknya yang seperti sekuntum bunga tampak pucat seperti sehelai kertas putih Si tangan terampil Ksubai bercerita lagi Tapi ini sangat aneh Semakin dia menghisap darahku Aku malah merasa semakin nyaman Lama-kelamaan kepalaku sudah tidak pusing lagi Tubuhku pun tidak terasa bengkak Aku merasa ringan dan seperti ingin terbang Aku pun tertidur Ketika aku terbangun Aku tidak tahu sudah berapa hari aku pingas Begitu membuka mata Di dalam gua itu sudah tidak ada siapapun Dan aku terbaring di atas meja yang terbuat dari batu Hei, anak kecil, apakah kau yang meletakkanku di sana Yei Feng mengangguk Jantungnya berdebar-debar dengan kencang Dulu ada hal yang tidak dimengerti olehnya Sekarang dia mulai mengerti apa yang terjadi Tapi cerita penuh pertumpahan darah ini membuat hatinya sedih Si tangan terampil Kesubai bercerita lagi Orang yang menghisap darahku pasti Si monyet tua wan Tianpin Yei Feng tidak menjawab Kesubai berkata lagi Waktu itu aku sudah sadar Tapi aku merasa lubuh dan tulangku Serasa akan copot, sakit, pegal, dan linu Sedikit tenaga pun tidak ada Untung sejak kecil aku sudah berlatih ilmu silat Selain itu aku masih perjaka tulang Hal ini tidak bisa disaingi oleh si monyet tua itu Dengan bangga dia tertawa lagi Diam-diam aku pun mengatur nafas Kemudian aku mendengar ada suara ting-ting tong-tong Terkadang berhenti, terkadang berbunyi Aku merasa aneh dan berusaha merangkak berdiri Aku melihat di bawah meja ada genangan darah yang sudah mengering Aku merasa pusing dan terjatuh lagi Aku sadar aku telah kehilangan banyak darah Saat itu jika ada anak tiga tahun memukuliku Aku akan segera mati Karena itu aku pun berusaha merangkak naik ke atas meja lagi Dan tidak berani bergerak Tapi secara diam-diam aku mulai mengatur nefas Ksweruobi memeluk anaknya dengan erat Si tangan terampil Kesubai berdiri perlahan Dan dia mendekat ke lampu tempel Menarik sumbu lampu agar lebih panjang Kemudian gua segera terlihat lebih terang Dia membalikan tubuhnya Sinar lampu menyinari wajahnya yang terlihat hijau seperti sebatang besi Ksweruobi memegang lengan anaknya Dia merasa tangannya basah Ternyata telapak tangannya berkeringat dingin Si tangan terampil berkata lagi Aku lama berbaring di atas meja Suara ting-ting tong-tong terus terdengar Seperti ada seseorang yang memukul sesuatu Tubuhku terasa lemas Aku pikir dengan care berbaring seperti itu bukan care baik Maka aku pun merangkak bangun dan keluar dari sana Suara itu ternyata berasal dari mulut gua Karena itu aku bergerak lebih berhati-hati dan tidak berani bersuara Aku bersembunyi di celah batu sambil melihat keluar Dia tertawa dan berkata Ternyata monyet tua Wan Tianpin juga terkurung di dalam Dia berdiri di mulut gua sambil memukul dinding gua Berharap ada seseorang yang bisa membuka mulut gua Tapi, dia tertawa Kau tentu berpikir, itu mana mungkin? Aku melihat dengan lebih teliti Ternyata monyet tua itu pun sudah tidak berguna lagi Gerakannya seperti tidak bertenaga Dia hanya memukul beberapa kali setelah itu Dia harus berhenti untuk mengatur kembali nafasnya Waktu itu jika aku mempunyai tenaga sepersepuluh dari biasanya Aku bisa membunuhnya Tapi sayang aku sendiri pun saat itu tidak berguna Tiba-tiba dia bertanya Anak kecil, apakah sewaktu kau meninggalkan gua itu kau menutupnya? Yei Feng menggelengkan kepala dan menceritakan Bagaimana dia menipuan Tian Pin kemudian menutup pintu gua Ksu Bai sangat senang Dia tertawa Bagus, bagus Rubah tua itu ternyata bisa tertipu juga Benar-benar membuatku senang Dia terus tertawa Hatinya memang sedang gembira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!